selamat pagi jadi burung nuri ini adalah burung nuri yang saya unggah videonya kemarin ya, kemarin kan videonya masih disangkar dan itu posisinya saya video masih di tempat pemilik lamanya jadi burung nuri ini sebenarnya adalah burung yang sudah rawatan lama, bertahun-tahun tapi burung nuri ini yang sangat disayangkan, burung nuri ini dipelihara full disangkar karena burung ini sangat galak ataupun sering menggigit makanya di pemilik lamanya pun tidak ada yang berani memegang ataupun mengelusnya sekarang setelah saya beli alhamdulillah saya rawat satu minggu burung ini sudah jinak total karena saya sudah sedikit berpengalaman untuk menjinakkan burung jenis paru bengkau karena dulu saya sering membeli burung bahan seperti nuri red lori nuri pelangi itu saya jinakkan dan maka kali ini saya akan berbagi tips agar teman-teman juga bisa menjinakkan burung nurinya khususnya burungnya yang masih galak ataupun yang giras dan ini juga bisa dipraktekan untuk burung yang baru saja kita beli dari bahan ataupun yang dari tangkapan pasti kan dia masih lia dan masih ganas ya teman-teman oke teman-teman langsung saja kita bahas tentang cara menjinakannya yang pertama setelah burung nuri kita beli dari bahan ataupun dari teman tadi yang pertama burung nuri itu kan dia tipikannya suka gigit galak jadi yang menjadi dasar burung nuri ini kita jangan sampai takut sama burungnya kalau burungnya galak semuanya gini dia mau gigit kita takut dia malah semakin galak dia semakin apa ya ngerasa kalau dia itu kita takut itu salah justru burung nuri harus takut sama kita agar burung nuri cepat sinat semuanya gini kalau mau gigit gigit aja tapi harus ada tahapnya ya teman-teman yang pertama kita paling gak kita cari teman dulu harus berdua untuk membuat burung nuri ini menjadi sinat yang pertama teman-teman tangkap burung nuri ini dari sangkar tapi dengan satu ya teman-teman harus memakai kain pekas ataupun sarung tangan yang tebal karena kalau menggigit ini sangat sakit kita paksa kita pegang ya kan pakai sarung tangan ataupun kain kemudian kita tutup pakai kain bagian kepalanya atau wajahnya kemudian kita siapkan potongan kuku kita potong bagian ujungnya untuk bagian semua kukunya dan juga bagian atas parunya yang atas ini ya ini kan sudah sudah kumpul karena sudah saya potong pakai potongan kuku tujuannya biar saat menggigit dia tidak terlalu sakit dan saat untuk pemotongan bagian kukunya biar saat dia itu bertenggar di tangan dia itu gak sakit di tangan itu tujuannya kemudian setelah kita memotong kuku kemudian memotong ujung paruh yang perlu kita lakukan adalah kita pemasangan rantai dulu kenapa harus orang dua atau ngajak teman karena kan untuk masang rantai apalagi sambil mereka pun kan gak bisa kalau sendiri harus ngajak teman jadi sebelum teman-teman melakukan itu semua harus disiapkan potongan kukunya kemudian siapkan rantainya juga dan tang ataupun penjepit lainnya untuk membantu memasang ini oke teman-teman setelah kita selesai melakukan pemotongan kuku pemotongan ujung paruh dan pemasangan rantai kemudian untuk tahap berikutnya kita melakukan pemotongan sayap jadi untuk sayap bagian ujungnya yang panjang nanti kita potong empat-empat aja bagian kanan kirinya tujuannya saat kita melakukan penjelakan biar burung tidak terbang jadi dia akan lompat terbang dia akan lebih fokus jalan lebih lucu ya nah setelah kita selesai dengan proses itu semua maka untuk tahap berikutnya kita siapkan MR besar kemudian kita kasih air yang penuh kemudian kita masukkan burung ini kita mandikan ataupun kita renangkan sampai dia benar-benar capek dan basah kuyuk tujuannya biar burung capek dan dia lemes kemudian kita angkat pakai tangan kita alus pakai tangan ini bagian kepalanya kalau masih gigit kita masukkan ke air lagi kita renangkan lagi kalau dia sudah capek kita alus kepalanya gini kalau dia sudah mau mapan yaudah gak usah kita mandikan lagi kita alus aja kita fokus mengelusnya ya kalau perlu saat kita alus tangan kita kita usapkan pakai keringat kita ini tujuannya biar burung menghafalkan keringat kita karena burung jenis nuri ini dia akan menghafalkan juraganya ataupun tuanya itu dari bau keringatnya ataupun rasa keringatnya dia akan suka jelat gini nah jadi saat burung posisi basah kuyuk kita alus terus sampai bulu burung itu sampai kering jadi saat apa saat pengelusan full di tangan jangan kita taruh disangkat tujuannya apa biar burung terbiasa di tangan dan menghafalkan keringat kita dan pastinya dia akan lebih cepat nyaman saat kita pegang pastinya kan kalau burung posisi lemas kan kita aluskan pasti dia cuma di mapan justru dengan itu kita manfaatkan agar burung terbiasa jadi intinya untuk penjenakan burung nuri atau paruh pengkok ini kalau kita sudah bisa mengurus bagian bawah kupingnya atau bagian dekat mata itu dia akan sangat nyaman dia suka itu adalah titik nyamannya burung nuri kalau kita sudah bisa mau menelus dia mengajak main jadi untuk prosesnya gitu setiap hari kalau burungnya masih gigit kita ulangi pemandian atau kita renangkan begitu dan seterusnya kalau burung sudah mulai tidak mau gigit kemudian kita bisa melakukan perawatan harinya dengan menyuapi burung bisa dengan pisang kita taruh tangan kita suapkan bagai tangan yang penting burung akan terbiasa dengan kita pastinya kita harus menghandle atau memegang ataupun mengajak main burung ini setiap hari agar burung ini semakin cepat menghafalkan dengan penghafal kita ataupun curahkan barunya sekarang dia mau diapain aja dia sudah diem karena karena burung ini adalah tipikal burung yang suka bermain jadi setelah kita sudah mulai melakukan proses penginakan dan pemasangan rantai jadi burung sudah tidak kita masukkan disangkar ya teman-teman kita bikinkan pelang ringan bisa yang gantung ataupun yang duduk terserah yang penting jangan disangkar jadi sewaktu-waktu kita mau megang atau mengajak main dia itu lebih mudah kemudian untuk perawatan hariannya teman-teman pagi cukup dicemur aja kalau sudah jinak gak usah dimandikan pakai ember cukup kita seprot aja kita elus kemudian kita suapin pakai pisang ataupun susu kemudian untuk pemakanan hariannya dibikin simple aja dia akan dipekal burung yang bukan pemakan buah tapi dia menyerap sehari-hari saya sarankan makan harian yang lebih aman dan simple teman-teman pakai susu putih dicampur sama sun terserah mau sun yang rasa pisang ataupun beras merah kalau saya sarankan pakai yang beras merah karena beras merah itu dia akan membuat burung bulu-burung lebih halus ataupun mengkilap dan pastinya tubuhnya lebih bagus dan berisi jadi makan hariannya cukup dua cepuk yang satu cepuk air putih untuk minum yang satu cepuk susu sasetan bisa yang penting SKM susu kental manis itu kasih air dicampur dengan sun bisa beras merah ataupun pisang jadi setiap hari seperti saja teman-teman pagi kita kasih kemudian sore kita ganti jadi dia akan pasti kalau susu kan cepat pasti paling tidak sore jam 3 kita ganti jadi sehari kita bikinkan menemakannya itu dua hari dua kali ya pagi dan sore oke sedikit tambahan ya teman-teman jadi intinya untuk menyenangkan burung nuri yang terpenting adalah kita harus sering-sering menghandlenya ataupun mengajak main karena semakin kita sering mengajak burung nuri bermain dia akan lebih cepat terbiasa dengan kita dan pastinya akan cepat akrab dengan kita ataupun curahkan barunya oke teman-teman saya rasa untuk tips atau tutorial cara menyenangkan burung nuri dan perawatan hariannya saya rasa cukup sampai disini dulu apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa bertemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati hai ba hai ba